Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 pencapaian PMM Bapak Ibu kalau Bapak Ibu dapatkan di PMM satu sertifikat muncul langsung disitu nanti, saya bisa ngecek kemudian pilihan di bekerja jadi Bapak Ibu nilainya apa nih, sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi atau di bawah ekspektasi ya, ini nanti terlihat langsung kemudian ekstrakulikuler yang ada di SLB, terpapak semua dari drum band, dari rebana, dari tari nah, semua ada kemudian BK, ada BK ini memang diperuntukkan untuk orang tua, nanti bisa mengisi link disini, kalau seandainya ada contohnya tadi Theo, punya masalah nih silahkan nanti orang tuanya bisa menuliskan apa penuh pesahnya, dan nanti baru kita adakan pimpinan counseling kemudian ada terapi ya, terapi program terapi yang sudah dilaksanakan ya di SLB ya kita masukkan juga kemudian ekspo ekspo kita kayaknya ada dua kali, tiga kali ya tiga kali, kemudian di kameran karya itu masukkan juga kemudian sekolah sehat sekolah ramah anak komunitas belajar di sekolah kita kemudian inovasi yang sudah dibuat tentunya yang sudah masuk hak cipta ya kalau belum saya belum mulai disini nanti kalau bapak ibu semuanya punya inovasi bisa kita masukkan disini asalkan inovasi itu sudah terdaftar hak ciptanya jadi bukan pakai aplikasi orang lain seperti itu kemudian kayak smoothie apa kemarin bu perah yang sudah digunakan kemana pak smoothie 5 eh sporty nah itu memang itu karya bu perah mau dibuatkan hak cipta nanti bisa diakui dan kita bisa masukkan di aplikasi intertang ini dan terakhir adalah prestasi jadi saat prestasi sekolah ini tergambar disini jadi ada 20 item yang masuk ya di aplikasi intertang ini dan ini bisa terus berlanjut sesuai dengan kebutuhan sekolah nah untuk profil tadi dah di cek ya profil siap siap saya lanjutkan bapak ibu ya mohon izin jadi tadi kita udah ya belajar ya sudah kita buka perangkat aja nah sekarang SLD ini terkoneksi langsung bapak ibu di dapoding nah jadi tampilan dapoding kita ya yang bagian SLD nah ini ada terkoneksi langsung jadi kalau nanti orang tua ataupun ya kita semua mau cari ini tentang informasi ini bisa langsung menggunakan link yang ini kita ikut dulu nah misi-misi kalau misi-misi tertampang disini misi-misinya misi-misi SLB ya dimasuk kemudian kita bagian menu yang ketiga program kerja nah program kerja klik di drive drive saya terkait program kerja yang pernah saya patahkan waktu kita ada pertemuan dengan orang tua penyampaian visi-misi ada ya program harian bulanan ya itu apa saja semuanya kita udah bahas dan kita sepakatin nah inilah kita masukkan dalam aplikasi ini kemudian Bapak Ibu nah yang mau dikerjakan nanti ada kita program ada lagi di kurikulum ini KSP kemarin sudah ya sekolah kita udah membuat ya melalui bakal kurikulum konsultasi dan juga ada saya membantu disitu nah kita udah buat nih kurikulumnya kalau Bapak Ibu ingin tau nih apa sih kurikulum sekolah kita kurikulum Merdeka berapa ya strukturnya nah ini ada semua disini lengkap nih yang udah di tanda tangan ya banyak nih berapa halaman kemudian ya jadi ini diharapkan nanti Bapak Ibu juga mempelajarinya kemudian perangkat pembelajaran nah ini perangkat pembelajaran tersinkrami sebenarnya nantikan kan yang Bapak Ibu kerjakan hari ini Bapak Ibu tadi sudah kita buka nih tautan dari menu perangkat pembelajaran yang terkoneksi langsung dengan perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu buat kalau Bapak Ibu membuatnya disitu kurang kaldingnya saja otomatis ketika saya membuka atau orang lain membuka nantinya berarti Bapak Ibu belum kerjakan nih kaldingnya belum ada nah makanya ini harus benar-benar Bapak Ibu ini ya kerjakan dan linknya nanti ya bisa dikirim atau misalnya kalau mau update silahkan di update diperbaiki nah setelah perangkat pembelajaran Bapak Ibu kita bisa melihat nih galeri galeri seni atau galeri SLBN ini terkoneksi langsung dengan Facebooknya SLB ya jadi kalau mau lihat-lihat dibuka-buka terlihat ya semua kegiatan yang di SLB baik itu dokumentasi video itu bisa langsung tertengok disini ini ada berapa temennya fotonya berapa langsung tertau oke kita lanjut setelah galeri ada video pembelajaran Bapak Ibu makanya saya sering ngomong di kelas ini ya Bapak Ibu inovasi di pembelajaran di kelas buat videonya kirim ke saya nah inilah fungsinya untuk di upload di Youtube dan ditengokkan di aplikasi yang tertanghi jadi semua klik nanti ini bisa terkoneksi disini video belajarannya Kak Luksa sorry kelas Musiska kelas Burkici kelas Burfi kelas Nani kelasnya Bu Hilda kelas Bu Hilda nah siapa yang belum ada kelasnya Busema belum ada Pak Akri belum ada kelasnya ya nanti dikirim ya yang udah ada Busem kalau di Youtube itu ada dua di Youtube ada dua kan yang guru kreatif sama ini kalau ini subscribernya cuma lima ya kan subscribernya cuma lima nah kalau ini nah nanti video-video Bapak Ibu terpampang disini Pak Dede belum ada videonya nah rentak tengok nih oke Bapak Ibu ya nanti selain ini yang belum kumpulkan atau yang belum di-upload nanti tandai ya Bu ini Bu videonya nanti saya upload disitu jadi bisa update terus nih sampai sepanjang masa kapanpun dimanapun ya bisa oke lanjut setelah ya ini yang tadi ya video belajaran kita cek supervisi guru teng-teng berapa nilainya nah Bu Pela ya nilainya ya ini yang belum kemarin ya sudah nilai kalau mau nilai cek misalnya ya nah ini sebenarnya ada ya ini contohnya ya jadi lanjut langsung bisa nelingk lagi lanjut lagi setelah nah ini hasil supervisi ya kita progres pencapaian PM nah Bapak Ibu tertengok nih kita contoh mau gambar siapa yang mau ditengok merah merah jangan lah yaudah jangan saya Bu Siska oke Siska Siska teg-teg-teg berapa 24 temukan kalau kemudian kemudian kita kembalikan lagi siapa lagi siapa lagi Pak Beda Pak Beda kalau ditengok Pak Beda saya satu lagi satu lagi satu lagi satu lagi satu lagi satu lagi mau lihat nih Ju penasaran ya Ju oke thank my well Pak Beda berarti salah gini nanti diperbagi ya Bu Isi Bu Isi masih lupa Pak Beda Pak Beda gini Ju dulu mengirim garlic-nya ke saya oh ah Bu Yuda belum yang kemarin iya 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 nah pertama kita perlu tetap putaran lama dan langsung 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 nah seperti itu jadi nanti bapak ibu nambah nih sentifikannya saya bisa lihat bapak ibu tetap saya bisa lihat pokoknya meskipun itu udah diupdate kanya linknya sama seperti itu penasaran ke arah sih oh penasaran oke iya 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 bapak ibu iya iya Nah, nilainya berapa? Pera, nilainya baik Ya, karena sepala sekolah tidak boleh memilai di atas baik Kalau saya mau nyari, Pera ini dapat amat baik sebenarnya Nah, sosial pia ini mau dapat amat baik gitu kan Maunya, padahal memang kita lihat kinerjanya Tetapi dalam aturan, ternyata tidak boleh Ya udah, sempat baik Tapi nilainya ada Nah ini baik semua ya Bu Murfi Ini sesuai ekspertasi Nah, Bu Murfi ini Saya tidak bisa komen Untuk yang lain sama, baik semua Nilainya tidak boleh di atas ekspertasi Saya juga mati-matian itu tidak bisa Nah ini dapat baik aja Oke, lanjut Setelah penilaian kita sudah Pena kerja sudah ekstra Nah, di sini ada ekstra kulit-kulit ya Ada pramuka, pencah silat, kerapin, lebana, olahraga, catur, tari dan sesional Iya Iya Ini Ini Gria kayu kecantikan Hantaran merangkai bunga desain grafis Apa yang boleh lihat? Contoh satu ya Cantikkan 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 Ini 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 pengeditnya kita sudah tahu Siapa? Hurray Sudah ditambah-tambah tiap malam ini Nah Ini cantiknya ya Kita tutup Terus Extra Udah ya Kita ekstra Kembali ke sini lagi Tadi sampai ekstra Bimbingan konseling Nah Dari Bapak Ibu Nanti orang tua Nanti kalau ada pertemuan paling mulut Mungkin setelah saya belum tiana Jadi orang tua siswa nanti Saya minta untuk mengisi Ini ya BK Kembali sudah ada Dan bisa saya tautkan Yang kita Apa Bimbingan konseling yang kemarin Nah Kembali nanti ada lagi nih Ehm Misalnya Muridnya Muridnya Bu Yelda nih Ya Siapa contohnya Bapak Ibu Bapak Ika Bapak Ika Udah Itu Tempel pakai Pakaian palsu Misalnya orang tua kita minta nih Yuk Ada Kelasnya siapa Pak Rik Nah ini gambar Ini maksud saya yang Ambil nih Karena Pak Rik gak ada gambar lain kan Kalau yang lain kan fotonya cantik cantik-cantik kan Kalau misalnya ada masalah ya Dengan siswanya Misalnya cantik Contohnya Oh Muridnya Bu Pera Ada orang tua Bu Pera misalnya kan Ehm Misalnya punya masalah di rumah Saya di rumah kok gini 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 Terus nanti bisa ngisinya link yang di Bu Pera Pencet ya Bu Pera Gitu kan Nanti Isi linknya disitu Namanya siapa Siapa muridnya Orang temannya siapa Dan urainya apa Oke ya Nanti pasti akan ngeling disini Oh nanti diganti Oke ya Kita lanjut lagi Setelah Bimbingan Borseli Ada terapi Oke kita mau lihat ya Terapi Nah Ini terapinya Bu Pera ya Ada Sylvia Nah itu ya Gak dapat lah Gak lama Gak lama Ini contohnya Nanti Kalau ada terapi lagi Silahkan dimasukkan ya Dikirim Contohnya seperti itu ya Kutusan ayam autis Selalu sering lah Kalau memang ada terapi Siapa Bu Tasya Ataupun Bu Serbia Di kelas Minta tolong Divideokan Nanti dikirim Kirim ke saya Lanjut lagi Expo Kita buka Expo Expo ini ada Empat Expo Tahun 2022 2022 Expo Expo Kemarin Tahun 2024 Tadi Pameran Expo Pameran Karya Nah ini Markkendenya Ya Silah kita lanjut ya Kalau dibuka nanti Sekolah Sehat Ini Sekolah Sehat Ini Sekolah Sehat Kita buka Ini Sekolah Sehat ya Ada 5 Nah ini suara berpera Mas Ini Inilah Gerakan Sekolah Sehat Ini kan ada Sehat bergizi Sehat visi Sehat Generasi hebat Sehat imunisasi Kemarin Video ini Sudah dikirim Ya Tapi kalah Untuk tiket nasional Suaranya Perdua Suara siapa Nanti Ya Cukup ya Nanti pertanyaannya di belakang Sehat Oke Lanjut lagi Sekolah Anak Kita masih pakai video Kita dulu Ya Kemarin Ya Jadi kita sejaknya Sekolah Ramahana juga Nanti kalau ada video-video lain Kita masukkan Terus Komple Nah Komple ini langsung bingungkan Dengan Youtube Nah Ini ada gambarnya Siapa nih Ya Ini Terus Ini Trombelnya Ya Siapa Mbak Ju Ini siapa ini Siapa ini Siapa ini Tumor V Nah Ini ya Contohnya ya Jadi Zamannya Nah Lanjut lagi Tentang Abis Ini masih ada dua ya Kita inovasi Nah ini ada si bintang Ada gelis Ini inovasi yang Lagi proses hak ciptanya Makanya dimasukkan Nanti Bapak Ibu yang punya inovasi Bisa dimasukkan disini Yang penting sebenarnya ada hak cipta Ataupun masih prosesnya Oke Satu lagi ya Satu lagi Tentang prestasi sekolah Nah ini yang bisa jelaskan Prestasi sekolah ini ada Rapot pendidikan kita Kemudian prestasi siswa Dalam kegiatan Kemdiput itu ada Sinte Kemudian prestasi siswa dalam Yang dalam kegiatan Kemdiput dan di luar Kemudian kemarin prestasi Pramuka Garuda itu masuk Dalam prestasi Kemudian prestasi guru kita tengok Prestasi gurunya Habis itu prestasi kepalas sekolah Ya masalah ini sebelum jadi Kelas sekolah Karena semenjak kemas sekolah belum ada prestasi ya Oke Kita tengok di rapot pendidikan Nah Ngeklih disini Nah ini rapotnya Tapi Bapak Ibu jangan sampai bilang Tidak tahu ya rapot pendidikan kita Ini masih kuning Ini PRnya Turunnya jauh Turunnya jauh Ya tahun ini Mudah-mudahan naik nih Kerja keras timnya Kurikulum dengan operator Timnya siapa aja nih Nah ini Sudah saya wakti-wakti nih Nah Saya kurikulumnya bergerak Jangan sampai nanti jatuh lagi Nilainya Ya maksudnya Bergeraknya untuk Ini ya siswanya yang mengerjakan Nah Oke lanjut Setelah itu Nah Bapak Ibu biar tahu nih Prestasi dalam kegiatan kendiput Ada berapa piala Ini langsung Pernas Ya Ini dah tersikron nih Untuk kendiput Jadi ada 15 Mendali atau piala Ya Keren lah Kalian untuk semuanya ya Untuk kita semua Karena ini Ya Tidak nyangka nih Tahun 2022 Dapat 9 23 Dapat 6 24 belum masuk Ini 6 yang masuk nasional nih Nah 14 Ini yang Pake dari kendiput Oke Kemudian Yang di luar kendiput ya Ini Karena kemarin Bukannya masih mendadak ya Ya cuma kini doang Ini Pramuka Garuda ya Nah ini Pramuka Garuda ya Ya Ini editingnya Siapa yang mau bikin Lohnya tak tahu Editingnya Juga udah tahu ya Jadi Anak-anak Disini bisa Jadi Pramuka Garuda Bisa Kita harus yang Mereka bisa Ini Gampaan Kayaknya Gitu Gak kenyal ya Nah ini Waktu tes Agamaan nih Gaya terus Hasra bagus nih Azra bagus nih Jangan Jangan Tanya Nah ini Sholat kayak gini besok ya Nanti tak tahu Dipecoh kan Ada yang Ada yang Ada yang Balang Oke ya Sudah ya Nah Sudah Nah yang di luar kendiput ya Nah ini masih kayak gini Tapi kita udah jelas Ini Tingkat apa Gitu 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 Ya tak bisa ya Nah Disini ada Berapa ya Jadi dari tahun 2022 Ini saya Intinya dari 2022 ya Baunya piagam atau pendali yang didapat Entah itu sertifikat Gak piala Ini Sebanyaknya 4 Ini nih 48 Siapa yang Mendapatkan ini Ya semuanya Kita bangga semuanya ya Guru-guru bangga Sekolah juga bangga Sekolah kita semua Kita tepuk tangan untuk semuanya Jadi 48 dengan 2 tahun Kemain ditanya saya Udah jadi bukunya belum 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 ada Belum saya buat dalam buku Ini PR oleh saya Buku Karena waktu dipromisi Ini ditanya Udah jadi bukunya belum Bukan aja bukunya Ya nantilah PR ya Cuma ini Ya kebanggaan kita semua Dalam 2 tahun bisa mencapai Pastinya Kerja keras semuanya Ya khusususnya Ya makasih sewa Pak Dedek Ya dan yang lainnya Yang berperan Di situ Satu lagi Terakhir masih ada ya Prestasi guru Ini masih saya buat sederhana ya Prestasi gurunya Nih Nih ada Prestasi gurunya Kebera Ya juara satu Ya tingkat Juru inovatif ya Tidakmovisi 21 Tahun 23 Kemudian Juara 2 yang kemarin Innober Bu Uksiska Lanjut Uksiska juara 1 Ya Kepain Nobel tingkat Kepaten Kepaten Nanti lagi Uksasya Dua 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 Ya pokoknya kalau salah jangan komen Ya Nanti lho Jangan lupa Ya tingkat Kepaten Nah kemudian Pak Yul Asman Yeay Ya Pak Yul Ya ini Jadi nanti kalau Bapak Ibu ikut jambore tahun ini Yang menang Nanti saya masukkan di sini Nah amin Mudah-mudahan menang semua Nah Terakhir Ya ini saya masukkan Karena saya belum ada prestasi Jadi saya masukkan yang sudah ada Ya ini terakhir ya Prestasi dari Kepala Semola Nih Ya ini tahun sebelumnya 2018 Menas juara 1 Guru prestasi Tingkat Ya ini ya Kepaten Kepaten Kemudian juara 2 OGN Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 2018 lagi Juara Innober Juara Ya dua Kemudian lanjut lagi Juara 3 Ya Kemudian juara 1 Ya Waktu di SMK Hancur Sintang Kemudian Ya Juara 1 Tingkat nasi mana Lombang menulis Makasih ya Nah yang belum ini di SMB nih Ya Ya berdoa ya Mudah-mudahan Kita semua Amin Amin Kita doakan semua Saya berdoa Bapak Ibu semua juga berdoa Jadi semuanya Mudah-mudahan Bisa Mencapai targetnya Masing-masing Mungkin itu ya Yang bisa saya sampaikan Kurang lebih Oh Sebelum saya tutup Ada pertanyaan silahkan Sintanya ada 2-3 pertanyaan silahkan Ibu izin bertanya Berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk membuat ini Bu Itu berapa lama waktunya untuk membuat ini semua lengkap Keluhan-keluhan apa saja Bu Yang terjadi dalam pembuatan proses Si tentang ini Bu Terima kasih Oke terima kasih Bu Bera Atau pertanyaannya Pertanyaan yang bagus sekali Ya Tepuk tangan lah Untuk Bu Bera Ya Pertanyaan Jadi Berapa lama sih Saya membuatkan Membuat aplikasi ini Karena isinya Buaya banyak ya Jadi Saya pulang dari Pertanyaan Kemudian berapa ya Sekitar Dua Sekitar dua hari ya Wow Dua-dua hari ya Jadi Singkat padat Dan saya itu awalnya juga Tidak tahu caranya Nah Tapi Alhamdulillah Mungkin Bu Bisa tahu Saya lagi peningnya Bu apa Aduh pusing-pusing Disitu saya lagi Dua Jadi dua hari Full Beri dia W Beri dia Wow Beri dia Wow 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 Oke Makasih ya Bapak Ibu Syukurnya Yang jelas Disini Meskipun dalam dua hari Tetapi hasilnya Mudah-mudahan memang bagus Ya Dan mudah-mudahan Memang ada hasilnya nanti Nah Tapi ini menjadi Apa ya Bisa menjadi inspirasi lah Untuk Bapak Ibu semuanya Saya jadi Ambil gak video saya itu? Oh Dari Oke Lanjut lagi ya Bapak Ibu ya Menanggapi pertanyaan Pak Dedet Terima kasih Pak Dedet Atas pertanyaannya Ada pertanyaan dua Kita memberikan pertanyaan Tantangannya apa? Ya Jadi tantangannya itu Untuk bagi waktu ya Pak Dedet Ya Karena Sebenarnya Kalau dikerjakan lama-lama Kemarin Tapi karena Belum Ini ya Belum ada waktu Waktu ke Pontianak Gitu kan Kemudian disini juga Kita lagi mau full Tak bisa Jadi tantangannya Terbiasa adalah Berbagi waktu Itu yang Harus bisa Diakasi Tadi malam-malam Dua gitu Ya Malam-malam juga Lalu kurang Tidur Tidur gak Tidur pastinya Ya Tetap tidur sih Tetapi Untuk berbagi waktu ini Yang benar-benar Memang Sulit Bagi saya Tapi Alhamdulillah Akhirnya bisa terasasi Dan tinggal upload saja ya Oke Terima kasih Satu lagi ya Silahkan Terima kasih Sekolah yang hebat Sekolah yang bintang Sekolah yang gercep Saya ingin bertanya ya Bu Apakah aplikasi Internet ini Hanya untuk guru Atau bisa untuk Umum Kita itu Apakah aplikasi Internet ini Hanya untuk guru Atau bisa untuk Kayak kantor-kantor Atau kayak instansi Baik Terima kasih Oke Terima kasih ya Bu Hilda Yang luar biasa ya Ini keren ya Semua guru juga keren Tempuk tangan Untuk Bu Hilda Dan semua guru Jadi Bapak Ibu Saya jawab Terkait Aplikasi ini Nama Internet Ini emang Dudulnya Emang saya kasih sendiri ya Ya Bu Hilda mungkin Sudah tahu ya Kalau Inisiatif saya sendiri Internet Ya biar kita tuh Mudah mengingat Mudah mengingat Apa sih Internet Jadi membuat Dunia SLB ini Yang dicemerlang Jadi Aplikasi ini Bukan hanya untuk Kalau sekarang Kita gunakan Untuk Ini ya Sekolah SLB Dan kemudian Guru-guru Karena emang tentang SLB Ya Dunia SLB Seperti itu Nah Boleh gak Atau bisa gak Dipakai untuk Instansi lain Nah Ya itu silahkan Seperti itu Tapi intinya Aplikasi ini Nanti Karena ini ada Patennya Saya nanti buat Untuk hak patennya Untuk hakinya Nanti ini Linknya Itu pasti akan Saya share nih Saya share ke Grup guru-guru nih Untuk grup guru-guru Jadi kalau Bapak Ibu Mau lihat nih Di HP Itu bisa juga Kemudian di laptop Bisa juga Jadi bisa dibuka Apa saja Dan dimana saja Seperti itu Nanti ketika Orang tua Tadi Terkait BK Ya Bimbingan konseling Nanti Curahan hati Orang tua Bisa juga Dimasukkan dalam Tadi Bimbingan konseling Nah Kemudian Kalau seandainya Ini ya Instansi lain Mengetahui nih Tentang SLB secara Pesuruan Bisa melihatnya Apa ada Langsung Tidak ada Misalnya di internet Tidak ada Tetapi linknya ini Yang punya link Inilah yang bisa Linknya Nanti baru kita Bagikan Jadi Instansi luar Bisa Melihat Ya Aplikasi ini Melayu linknya Yang penting Minyak link Yang kita buka Oke Mungkin itu saja Oke Bapak Ibu Ada pertanyaan Kalau tidak ada Ya Terima kasih atas Ini ya Partisipasinya Semoga Apa yang kita Ya Dengarkan Yang saya Disiminasikan Tentang In tentang Informasi Terbaru SLB 25 Sintang ini Ya Memiliki manfaat Berkah Untuk kita Semuanya Mungkin Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih